selamat siang pormisah kembali dengan saya saya melaporkan langsung dari Imbung Wanakaya yang tepatnya berada di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cerebon disini saya akan melaporkan langsung kondisi terkini mengenai Imbung Wanakaya yang sudah terlihat mengering karena efek kemarau di 2023 ini yang Imbung Wanakaya yang dulunya difungsikan sebagai destinasi alam bagi wisatawan lokal maupun asing ataupun bisa difungsikan sebagai irigasi sawah untuk mengairi air ke sawah yang di sekitar Imbung Wanakaya ini tetapi sekarang Imbung Wanakaya ini sudah tidak bisa difungsikan kembali seperti semula karena sudah tidak ada air sama sekali untuk melihat secara detail atau lebih jelasnya mungkin kita bisa turun untuk melihat secara jelas dasar Imbung Wanakaya sekarang ini bisa bisa lihat sekarang Imbung Wanakaya sudah tidak terlihat sama sekali air karena efek kemarau yang cukup panjang ini yaitu dari bulan Juli hingga bulan sekarang ini untuk melihat lebih jelas mungkin kita bisa turun bisa permisah lihat disini sudah tidak ada air sama sekali dan dasar Imbung Wanakaya ini sudah mengalami tanah retak dan banyak hewan ataupun kerang yang sudah tidak bisa bertahan hidup di Imbung Wanakaya ini nah dan disitu juga bisa teman-teman atau bisa lihat ada perahu atau warna air yang sudah tidak difungsikan kembali nah disana juga ada pintu air yang sebagai supply air masuk ke Imbung Wanakaya ini nah untuk Imbung Wanakaya ini sebenarnya difungsikan untuk penampungan air dari sungai pintu air tersebut nah disana juga ada ada ikan sapu-sapu yang sudah tidak bisa bertahan hidup di kondisi ekstrim sekarang ini mungkin itu laporan dari saya langsung dari Imbung Wanakaya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton